ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan cahendalan yang selalu takatek otomotif pada kesempatan kali ini cahendalan mau sedikit share tentang cylinder head atau cylinder cup ya cylinder cup itu adalah tempat yang memproses pembakarannya intake, kompresi perform terus exhaust ya perform itu adalah pembakarannya yang menjadi tenaga jadi dalam perangkat cylinder head itu tentunya ada camshaft, ada rocker arm ini single overhaul camshaft jadi satu shaft camshaft SOHC dan di setiap cylinder ini ada 4 valve atau 4 clap ini full pump full pump atau pompa BBM ya tentunya memompa bensin masuk ke carburator dan ini penggeraknya pompa ini ikut pada camshaft ya jadi yang memompa full pump yang menggerakkan full pumpnya ini adalah camshaft tentunya di rocker arm itu juga dilewati oli ada orangnya jalan oli guna melumasi biar gesekannya itu tidak berlebih biar akselerasi mesin itu lancar maka dilewati oli di setiap cylinder itu ada 4 clap 2 clap intake dan 2 clap exhaust ketika kita memasang camshaft ini kita kasih pelumas karena saat terpasangan oli belum naik biar tidak terjadi aus atau tergores atau rusak camshaft disini kita pasang silcam shaft nah ini adalah rocker arm serta lever valve atau setelan clap setelan bukaan clap atau setelan celah clap dohc ini guys double ya so ya oh camshaft oh iya single nyeh lxx bunda setan lege ya nah midun cylinder head perode ganti packing ongkosnya sekitar 700 sama 700 ya ongkosnya saja ya jadi kalau turun cylinder head semacam ini ya 700 ribu lah ongkos jasanya ya kalau untuk packing ataupun ada kerusakan komponen lain bagian yang punya mobil ini banyak sekali baut pengancing rocker arm ya ini yang depan nanti ada poli camshaft atau gear camshaft ini ini yang belakang ini tempatnya dilko atau distributor pengapian dan untuk honda putaran putaran camshaft itu kebalikan arah dari putaran jarum jam jadi ke kiri jadi dari gear camshaft atau puli camshaft ini putarannya berlawanan arah putaran jarum jam kiri kiri delko delko disini kalau putarannya mesin kan begini dari gear timing camshaft atau puli camshaft berlawanan arah jadi kebalikannya kalau delko itu bila ke kiri itu pur ya delko yang kebalikannya kalau nah api agak telat dari titik kompresi itu ke kanan ya demikian sedikit share tentang cylinder head ya oh iya ada satu lagi kalau cylinder head ini kan dari law ya aluminium hingga kalau kehabisan air radiator bisa jadi cylinder head bisa mengkung ya tapi kalau kehabisan oli pengaruhnya di cylinder head apa pak di paling itu ya camshaft bisa kemakan ya tangkepannya ini tapi yang lebih pernah dibangkan metalnya tuh nah terus bisa jadi merempet kesini ya karena ini juga dilewati oli kalau olinya lambat bisa jadi roker arm nya ganti sama camshaft nya biasanya ngelokop gak ngelokop juga ya berarti ganti kapeng cylinder head ya kalau kehabisan oli terlalu panas bisa jadi cylinder head nya gak bisa dipakai karena camshaft nya tuh udah gores ya mungkin bisa macet juga ya tapi kalau kehabisan air biasanya mengkung jadi merau ya napal sehingga harus di slab ya diratakan itu pun kalau slab nya terlalu banyak sehingga cylinder head jadi tipis harus double packing kalau enggak ya panas bisa jadi kepala piston membentur di cylinder head nya ya demian sedikit share tentang cylinder head ya cerita ini di paido keneng yang pasti ongkos turun cylinder head atau cylinder cup adalah 700 ribu ya ya demikian semoga stick share ini bermanfaat dan bisa menghibur salam sehat selalu salam sukses youtuber lover assalam assalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat